Dalam negeri, Kementerian Kesehatan atau Kemenkas mengumumkan satu kasus transmisi lokal virus corona varian omikron di Indonesia. Dengan penambahan kasus ini, total ada 47 kasus omikron di tanah air. Nah, dia mengatakan pasien transmisi lokal tersebut merupakan laki-laki berusia 37 tahun. Pasien tersebut diungkap tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun melakukan kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien tinggal di Medan dan mengunjungi Jakarta satu bulan sekali. Menindak lanjuti hal tersebut, saat ini pasien sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengubah mekanisme tes COVID-19 dari dua kali menjadi tiga kali. Hal tersebut dilakukan menjusul satu kasus pasien terpapar varian omikron lolos dari RSDC Wisma Atlet karena melakukan tes pemanding COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan pajak negara tahun ini mencapai Rp1.231,87 triliun per 26 Desember 2021. Pencapaian ini melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 di Rp1.069,98 triliun. Kementerian Keuangan mengapresiasi kinerja Direkturat Jenderal Pajak atau DJP yang mampu mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai target bahkan di tengah pandemi COVID-19. Setidaknya tercatat terdapat 138 kantor pelayanan pajak atau KPP di seluruh tanah air yang dapat melebihi target yang ditetapkan di masing-masing kantor. Sementara itu terdapat tujuh kantor wilayah atau kanwil DJP yang dapat mencapai target penerimaan pajak. Berbagai sumber, Aire Jenderal Aire Jenderal Aire Jenderal Aire Jenderal